musik 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 halo selamat sore hari ini selasa gue udah lama banget nih gak update-update tentang arti drift malah gak sibuk dan gue ada beberapa yang ini gue baru nyoba baru dapet kemarin itu baru dapet gearbox Z gearbox YD2Z gue baru nyoba jadi kenapa kalau mungkin kemarin ada yang liat IG gua setupnya kenapa berubah sekarang tuh setupnya gue lebih semua di tengah nih lebih gak ada YC yang gantung di belakang kenapa? gue ngincar Z jadi gue bisa quick release untuk gearbox untuk yield di belakang biar cepet sih gitu loh nah ini gua setup begini pun juga sebenernya gak terlalu berubah banyak dari segi traksi sama gripnya itu masih sama aja sih cuman malah lebih bandingannya lebih enak aja sih gak terlalu ngebandul lebih agresif juga sih cuman kemarin gua baru nimbang gitu kalau gak salah kemarin gua beratnya malah udah gak 70-30 lagi beratnya malah udah 60-40 kalo kebetulan regulasi di luar itu agak-agak berat agak-agak berat dan mati gini regulasi itu 70-30 dan itu gua 60-40 harusnya gak boleh sih gitu loh biar biasnya harus 70-30 gitu loh atau maksimal gua juga 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 lupa sih mungkin 60-40 boleh ya gak boleh mungkin 80-20 mungkin karena maksimalnya dibilangnya bias weight distribution itu depan dalang itu biasnya tuh maksimal tuh 70-30 kalo gua 60-40 harusnya sih boleh karena kan gua gak lebih dari 70 ya gitu sih kenapa gua seneng pake gearbox ZZ ini karena dia bisa ganti-ganti gear diff dengan cepet gua kebetulan yang punya serep gear diff yang ini gua pake yang ini 1000 yang ini 3000 sih kemarin gua udah pake di balapan RDP seri pertama gua dapet gua ketiga kemarin gua udah pake gearbox ini sih gearbox ini enak banget jujur rasanya kayak pake RMC tapi gak ada bandulnya jadi kan RMC itu tuh responsif banget ya karena idle gearnya cuma satu dia cuma 3 gear total di dalamnya dengan gearbox eh dengan gear diff itu sedangkan yang lama itu adalah 4 nah ini cuma 3 jadi gerakannya tuh lebih responsif sedikit kasar sih emang kalau kita throttlenya itu gak se smooth yang idle gearnya 2 idle gear 1 tuh lebih responsif banget jadi emang harus throttle itu halus banget tapi enak nah nanti gerakannya tuh lebih 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 akurat lah ketimbang kalau gua bilang gak terlalu delay ya ketimbang yang idle gearnya 2 idle gear 2 idle gear 2 tuh kadangnya suka kayak suka delay lah responsif responsif totalnya ini lebih lebih ini sih nah ini gua beberapa update juga mengenai kit gua sekarang kit gua itu gua pake lowering kit decknya itu gua sekarang yang ini udah totalnya itu sudah awalnya kan nih yang kemarin gua di video gua kemarin itu gua pake 2,5 2,5 depan belakang jadi deck gua turun 2,5mm nah yang depan ini gua tambahin 2mm lagi jadi 4,5mm jadi decknya itu cenderung slope ceper ke depannya lebih rendah depannya daripada belakangnya gua udah coba enak banget gripnya lebih gripnya tuh lebih dapet bagian depannya ketika lu banding tuh lu switching tuh gripnya lebih megang dan entah kenapa kalo setiap buka angle tuh dia lebih dapet gerakannya sih lebih lebih diem kepala tuh diem banget gitu emm mungkin gua pengen coba-coba juga ini kan gate 3000 yang ini 1000 nih gua mau kasih unjuk lu cara ngebongkarnya aja sih biar lu orang bisa bisa lihat cara ngebongkarnya gini nah ini gua arahin aja sipinya nah ini ini dia cuman pake baut hex 2 4 biji kalo lu liat ini sangat gampang banget tuh yang penting lu belakangnya mesti clear sih kalo lu belakangnya ada YSC emang agak repop lu mesti ngebongkar dulu YSC nya copotin baru lu bisa pindahin nah gua tuh gak mau itu makanya YSC ini gua pindahin ke bagian sektor depan sih yang kata orang kalo lu ngurangi belakang katanya gripnya akan berkurang kalo gua sih gripnya sih sama-sama aja sih ya sepanjang karena emang settingnya shocknya udah dapet cuma masalah bandul apa enggaknya sih jadi momentum pas saat buka angle itu YSC di tengah itu gua merasa lebih stabil jadi gak ada efek bandul efek lebihnya gitu ketimbang YSC di belakang sih gitu aja sih nah ini gua kasih lihat cara bongkarnya pake ininya 2 aja saat ini gua pake gear diff yang Rp3.000 sih selama ini sih emang cuma pake Rp3.000 ini gua iseng ngisi Rp1.000 sih kemarin mau coba yang gear diff Rp5.000 ternyata gua gak punya oli nya oli Rp5.000 adanya langsung Rp10.000 kentelan sih gitu loh tapi kita coba ini pake 2 tidur cuman nyempatin belakang aja lumayan lumayan oh iya ini harusnya harusnya si gear diff nya itu enaknya sebenernya udah kepasang dia punya dia punya bearing nya ini gua bearing nya gak ada nih 2 biji gua lupa gua lupa 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 gua pasangin ini gak ada bearing nya harusnya ada bearing nya biar gampang sih karena dia kebuka aja sama bearing-bearingnya ternyata ini udah kebuka 2 agak susah nih posisi kita udah susah ternyata agak susah nih posisi kita udah susah ternyata pake pake agak sepi karena emang karena omikron lagi banyak jadi makanya hari ini gua agak santai ini kalau lu lihat nih kalau lu liat nih ini jadi buka nih ini bautnya udah sempur 1 2 bawa ini langsung buka bisa sungguh Hai menggang Hai kali wadah botol-botol kebuka jadi botol cobot dulu botol copot oke, nah ini nah, ini tuh cuman gitu doang nih langsung buka git di belakangnya kan lihat nih, git langsung buka nah ini kalau gue kasih lihat ininya enak banget ini kalau ngeluarin doang tarik gear divin doang, jangan narik emang gak semudah iklannya sih ya ini juga karena gue kan terus terang ada posisi ini ya agak-agak sulit nih jadi harus sedikit dipaksain nah, gue karena susah karena ada ininya nih karena gue ada tambahan pemegangan tapi at least ini cepet banget bukanya tuh nah, gue lupa bawa ini nah ini tinggal buka nih bearingnya nah, ini gue pake ini yang 3000 ini yang 3000 nih nah ini yang gue pake yang yang 1000 sebenernya sama aja sih sebenernya cuman emang lebih kental ini sih ini lebih berat ini lebih ancar aja sih nah ini tinggal masukin lagi kalau lu lihat tinggal masukin ininya gue punya susah karena ada ininya sih tempel tambahan belakang ini agak lumayan sedikit mengganggu tapi ini bisa tekniknya pemberat pemberatnya dipake sebenernya gak epek-epek amat sih pemberatnya juga cuma 5 gram 10 gram katana kiri sebentar ini nyangkut kalau nyangkut dia kalau bisa kedepanin ini masukin nah ini masukin kalau gak ada ini kalau shock tower lu normal gampang gue karena gak normal aja ini ya posisinya jadi harus dipaksin sedikit nah kalau dia gak ada ininya gak ada pegangan ininya jauh lebih gampang gitu loh gue karena ada jadi susah gitu sih nah gitu doang semudah itu aja sih bisa lagi supaya gak kelupaan beboknya masukin lagi atasnya dulu bawah itu jangan lupa dicopotin dulu ini ini masukin gini nah udah jadi sekarang tinggal baut gue bautin ini beres nah sekarang udah tinggal baut aja sih nih nah gue bautin ini beres satu-satu kalau ngitung ininya biasanya cepet-cepet sih sebenernya harusnya cepet ya karena gue punya aja posisi shock towernya spesial agak beda jadi agak agak ribet sedikit sih itu doang sih ini ya oh ini gak baut lagi ya ini sebenernya agak ribet kan bukan pasang penana plastik ya ngeridol dan si si bawah itu tuh ada pegangan untuk si bearing jadi harus hati-hati sih kalau gue bilang ya ngebautnya kalau gue bilang pakai baut agak panjang dikit supaya gak cepet doang dan ngencenginnya sedikit pakai perasaan ini kalau udah ngek dikit udah jangan dipaksain lagi karena itu udah kenceng kalau plastik nanti kalau dia panas dia ngembang ngembang jadi gak terlalu gak terlalu lembek gini oke nah selesai itu kalau kenapa gue prefer untuk ganti-ganti ini apa gear diff karena beberapa timbangan ngeliat situasi track sih gitu loh situasi track kalau gue butuh kayak gini nih kayak track yang sekarang ini yang disini sebenarnya butuh gear diff dengan oli kolom lebih 3000an kenapa? karena gue ini ada lurusnya dan ini ada tikungan gedenya tapi kalau emang tracknya teknikal pendek-pendek emang enak yang gear diff agak lebih tinggi yang sekitar 5000 atau 7000an supaya gak butuh tenaga banyak untuk ngunci roda belakangnya kalau ini terus terang ngunci roda belakangnya mesti RPM agak tinggi apalagi tracknya gedean kalau pakai 1000 terus terang sih agak kedodoran biasanya boros baterai jadinya kalau pakai 1000 gimana? bisa sih 1000 kalau tracknya banyak lurus-lurus dan licin tracknya udah licin banyak lurus tergede lo pakai 1000 enak jadi untuk lurusin mobilnya lebih gampang untuk dapat gripnya juga gampang gripnya gampang bukan karena gear diff ya karena rodanya tuh kan dia ngeloknya di RPM lebih tinggi daripada yang 3000 kan jadi dia cenderung bannya itu kanan-kirinya geraknya beda jadi mobil itu lurusnya lebih gampang lo startnya lebih kencang pasti pasti lebih lebih laju lah kantatnya gak gear kanan-kiri saat start lu musti kalau kalau wali diffnya kentol kentol banget lu musti pelan kalau enggak mobil itu akan ngedrift sebelum waktunya jadi lu mau yang mestinya lurus lu malah udah ngedrift dulu dan itu kan nyusahin berarti lu musti pelan dan ngedrottle supaya dia lurus kalau enggak mobil itu akan ngebuka terus nah enaknya kalau wali terkentalan agak rendah lu saat ada startnya lurusnya lu musti kencang lu bisa benceng karena apa karena dia belum ngelokkan kirinya rodanya jadi lu mobilnya bisa lurus dan kenceng itu posisi kenapa lebih ngegrip tapi bukan karena faktor gear diff tapi karena emang putaran rodanya jadi beda dan itu bikin lu nambah traksi kalau lu mau nanya grip gimana ya itu lu harus dari kaki-kaki suspensi shockbacker yang usia lu betulin posisinya kekentelannya nah itu shockbacker tapi kalau suspensi lu udah bener lu mainin lainin gampang gitu sih itu aja nanti kita lihat gue coba nih seribu gue belum pernah sih coba di seribu lagi nunggu baterai dulu abis ini kita coba seribu ya oke sip terima kasih Terima kasih.